Pemisah kebakaran di Jalan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, menewaskan 10 orang. Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar, memerintahkan jajarannya untuk memantau instalasi kabel listrik di pemukiman warga. Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar, menilai instalasi kabel listrik di Jakarta Timur banyak tidak memenuhi standar. Anwar memerintahkan jajarannya untuk memeriksa instalasi kabel listrik di pemukiman. Menurut Wali Kota, penyebab kebakaran di Jakarta Timur selama ini didominasi oleh hubungan arus pendek listrik. Pemkot Jakarta Timur akan menanggung seluruh biaya mulai dari pemulasaran jenazah hingga pemakaman para korban kebakaran ini. Saya mau ucapkan inna lillahi wa inna ilai roji'un. Karena baru kali ini terjadi kebakaran sampai menelan korban 10 jiwa. Tentunya sebagai pemerintah kota, saya Pak Kapores, Pak Dandim, Pak Kibunur, sangat berbebasu. Kalau yang sedalam-dalamnya, semoga kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya, menjadi pelajaran buat kita. Pemakaran terjadi tadi subuh jam 4.20, ada 4 petak kontrakan, kurangnya kurang lebih 3 meter x 8. Orang yang paling ujung, petakan paling ujung, kebetulan jalannya buntu, jadi tidak bisa menyelamatkan diri. Tapi yang di sebelah luarnya ini, yang berdiri ini, bisa menyelamatkan diri. Berarti sumber api dari sana mungkin. Tentunya kita sangat prihatin sekali. Kurang lebih ada 5 kakak, 15 jiwa, yang meninggal 10 jiwa.